Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WA Dimanapun berada yang dimuliakan Allah Jangan lupa Untuk menunaikan Zakat Fitrah Zakat Fitrah Segera ditunaikan sebelum Khatib naik di atas mimbar Sebelum khatib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zakat Fitrah Kita sudah harus selesai Dibayarkan Nah sekarang banyak Dari kita sendiri yang kadang Pertanya Bagaimana Zakat Fitrah dengan uang Dan dengan beras Ya tentu ada ulama-ulama yang membolehkan Terkait dengan uang Kemudian dengan Makanan pokok, beras dan lain sebagainya Intinya Ketika itu Mengandung hal yang baik Ya tentunya kita berlandaskan Di dalam dimensi yang ada Ketika saat ini mungkin mereka yang Memakai uang Itu ada daripada Pemahaman Imam Hanafi Atau Imam Abu Hanifah Itu memperbolehkan untuk Menggunakan uang Tentu saat ini dimensi mungkin Dengan uang bisa membeli Barang Sang khawatir miskin ini Orang-orang yang pantas Menerima Zakat yang dikategorikan Sebagai mustahik Mereka yang Wajib menerima Zakat Mungkin dengan uang ini Mereka bisa membeli baju Bisa membelikan dan lain sebagainya Yang intinya lagi adalah Bermanfaat bagi mereka Kemudian Ketika dalam pribadi Saya Ketika ditanya Kalau Ustaz Atmal Mungkin menggunakan apa Maka saya tentu Menggunakan beras Makanan pokok Sesuai dengan makanan Yang saya makan setiap hari Selama hidup mungkin Saya makan beras itu Apa namanya Kualitasnya harus sama Nah itulah yang saya beli Dengan uang Kemudian berasnya Saya atur Nah ketika kita berzakat ini Tentu Ada lagi yang tanya Pak Ustaz bagaimana Kalau zakat itu kita Lebihkan Kalau kita lebihkan Dari standar yang sudah ada Maka tentu Hitungannya adalah Sedekah Ingat Ketika zakat fitrah Yang sudah ditakarkan Sesuai dengan jumlahnya Dan ketika ada Lebihnya Maka itu akan dihitung Sebagai sedekah Tidak masalah Boleh Menjadikan pahala Sehingga Ingat Kita lebihkan boleh Asal jangan Berlebih Lebihan Nah itu yang tidak boleh Insya Allah Silahkan Jangan lupa Zakat fitrah Ditunaikan Kapan waktu boleh Dan kapan waktu wajibnya Nah dijelaskan juga Dari beberapa ulama Bahwa boleh itu Boleh Ketika awal Ramadhan itu Sudah boleh Tapi ketika waktu wajibnya Ketika malam Memandangkan malam takbir itu Itu sudah wajib Maksudnya apa Pada malam itu Tidak terlalu jauh hari Ketika pada saat itu dibayarkan Mereka masih dapat menikmati Bahkan selesai hari raya Mereka itu menikmati Dengan hari yang gembira Dengan stok persediaan Makanan pokok masih ada Dan lain-lain sebagainya Dan kita wajib menyelesaikannya Sebelum khotib Naik di atas mimpi Nah itu saja Sekilas dari saya Untuk Pemirsa Dimanapun berada Tunaikan zakat fitrahmu Dalam beras Ataupun uang Insya Allah Menjadi yang bermanfaat Bagi Semua orang Yang menerima Zakat fitrah kita Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya